Hai gambar peta oleh kulon yang dipisah nih GKP Mas kanan kiri gambarnya telur jadi untuk gronjong nanti mulai dari sana itu ke jembatan ini karena memang jembatannya udah enggak aman ini fondasi yang berada di sini yang berat fondasi yang berada di sebelah utaranya jembatan ini udah kerowok tulur dan kalau enggak ditangani ini akan berakibat fatal bagi jembatan itu bisa-bisa roboh jembatannya tulur karena ini fondasinya ini udah lumayan dalam banget ya untuk gerusan dari banjil arsmeru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel Yuko Saru TV kali ini saya berada di jembatan Gantung Kalir Goyo yang berada di Dusun Kebondeli Selatan Desa Zumberwuluh kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang Jawa Timur Oke menginformasikan ini penanganan Tanggul Bronjong yang dilakukan oleh Kementerian PUPR yang jembatannya sempat di Terjang Banjil Arsmeru sampai ke jembatan ini kerowok telur memang jembatannya kita lihat langsung nanti ke bawah ya juga itu disana juga jadi tanggul bronjongnya ini gambarnya seperti ini telur ini telur ini udah putus ya ini udah putus retak dan ini udah kerowok ya kerowak gitu dan disana juga udah putus jadi untuk penanganan kali ini digronjong ini biar lebih aman dan geronjong ini nanti akan tinggi berakibat fatal bagi jembatan itu dan kalau nggak ditangani ini akan berakibat fatal bagi jembatan itu bisa-bisa-bisa roboh jembatannya telur karena ini fondasinya ini udah lumayan dalam banget ya untuk gerusan dari Banjil Arsmeru bisa kita lihat sendiri ini udah lumayan dalam juga jadi disini di sudut sebelumnya di sudut dulu dulur ini ditinggikan biar mempermudah pekerjaan pemasangan tanggul bronjong nantinya oke kita lihat kondisinya ya ini semakin eh parah daripada sebelumnya dulur yang sebelumnya saya nggak sampai kayak gini ya kesini itu saat ini udah kayak gini jadi kalau nggak di tangan secara cepat ini bisa-bisa tergerus semua itu mulai dari sana kesini ini penghubung antar dua dusun yaitu Kebondeli Selatan dan oh tiga dulur tiga dosun tiga dosun penghubung dosun Kebondeli Selatan di sebelah timur dan di sebelah barat sana dosun Jobong dan Kajang Kosong itu di masjid itu dulur yang berada di sana oke kita lanjut ke di ujung sana nanti ya itu dikasih geronjong juga nanti saya kasih tahu petanya seperti apa di sana bocoran bocoran dari pekerja proyek dari Kementerian PUPR oke seperti ini untuk saat ini jadi saat banjir di tanggal 24 Maret 2023 ini dolur jembatan dengan ketinggian kurang lebih 9 meter ini hampir terlompat banjir Larsmeru bisa kita lihat sendiri itu lumpurnya ini penuh ini di atas juga itu soalnya sempat melompat juga dulu ke atas nih nih yang putus ya oke semoga ini eh aman tidak ada banjir yang dipusatkan dari sana tulur itu bameru itu ya yang dikhawatirkan dari sana sehingga saat sore terjadi hujan lebat itu yang dikhawatirkan dari sana tuh dari pusat Semeru itu tadi kelihatan kali ini udah kebuntel kukus tulur itu di atas oke kita lanjut ke sebelah sana ya ke sebelah ujung barat kita skip aja ini tulur jadi kalau dari atas visual dari arah barat ini jembatan ini kalir goyo kayak gini tulur bagus ya oke tulur kita lanjut turun ke bawah untuk melihat gambar pembangunan geronjong sambil saya sedikit bercerita mengenai jembatan gantung kalir goyo ini yang sempat viral di bulan apa itu ya lupa saya tulur di video saya ada kok ini jembatan ini sempat viral karena jalur ini sama seperti jalur si tinjau luwik dulu ini hampir mirip si tinjau luwik dulu tikungan tajam dan anjak nih jadi banyak sekali warung-warung dulu ya di sini dan di sebelah timur sana ada tempat parkiran juga kita turun agak kita turun agak nanjak nyapol dulu ini kedulur yang mau di kasih tanggul itu dari arah situ itu dari bendera kuning itu ya dari bendera kuning itu sampai ke sini ini kuning dan sampai ke bawah jembatan kolom jembatan ini oke nah ini jadi arahnya dari sana notok ke pungolan itu ya ke pojokan gunung nah kesini nanti ditinggikan juga untuk geronjongnya kalau tidak di geronjong ini khawatir juga sama jembatan ini dan untuk aliran ini alirannya jernih dari pegunungan itu jalur lahar semerunya ini jalur lahar semeru juga sih sebenarnya cuma ini alirannya jalur lahar semeru lewat timur dan untuk saat ini jalur ini dari pegunungan aliran yang jernih ini jadi kalau sama-sama hujan lebat sama-sama besar dari lahar semeru dari banjir semeru itu besar dari pegunungan ini juga besar jadi yang berada di jembatan sumber langsep itu semakin besar di sana karena disini ada dua itu bukan lagi ada di atas jadi seperti ini ya agak dalam juga dan agak jurang juga untuk pembuatan tanggul yang berada di sebelah barat ini dan untuk aliran air ini juga harus dialihkan untuk mempermudah proses pembangunan jembatan tanggul karena bisa kita lihat sendiri untuk itu aliran alirannya ini dalam dan kurang lebih itu sampai berapa itu 3 meteran kayaknya dulur dalamnya ini dan untuk seling juga seling apa itu namanya seling pengaman dari jembatan gantung ini udah gak ada itu dulur udah putus kalau ini dilepas karena yang satunya di sebelah ujung timur sana udah putus selingnya oke jadi kurang lebihnya saya mohon maaf yang besar-besarnya jika ada salah kata saya hanya manusia biasa ditelukur dari sebuah kesalahan cukup dulu informasi kali ini semoga bermanfaat untuk kita semua saya pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh